Halo Sobat, kali ini Droidchius akan membahas cara menggunakan game Guardian tanpa root. Untuk bisa menggunakan game Guardian tanpa root, dibutuhkan aplikasi virtual. Tanpa aplikasi virtual, handphone yang belum diroot tidak bisa menggunakan game Guardian. Pada tutorial ini, Droidchius menggunakan Android 11. Oke langsung saja, download aplikasi game Guardian, Dual Spacelite Utama dan Dual Spacelite Support. Untuk Dual Spacelite Support, sesuaikan dengan bit game yang akan digunakan. Cara cek bit game di handphone, baca deskripsi pada video ini. Sekarang install aplikasinya di handphone. Terima kasih telah menonton! Pass me the mic and I'll show you with action! I feel this pain you already know Turn that to games like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain you already know Turn that to games like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own Setelah itu, akan ada empat aplikasi baru di handphone. Dual Spacelite utama, Dual Spacelite support 64-bit, GGHW dan GGSW. Supaya aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada tiga mode dalam proses install ulang GG. Pertama, mode default. Mode ini menggunakan mode bawaan GG. Untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit. Untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit. Untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Jika tidak muncul tiga mode tersebut, berarti handphone kamu hanya support salah satu. Tidak masalah jika tiga mode tersebut tidak muncul. Yang penting kamu melakukan proses install ulang. Di sini Drotius pilih mode 64-bit karena game yang digunakan 64-bit. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil install ulang, maka akan ada empat aplikasi GG di handphone. Dua aplikasi GG-HW dan SW merupakan aplikasi GG yang diinstall pertama. Dua aplikasi GG-H4 dan S4 merupakan aplikasi GG mode 64-bit yang diinstall kedua. Selanjutnya hapus aplikasi GG yang diinstall pertama yaitu HW dan SW. Terima kasih telah menonton! Sekarang tambahkan aplikasi GG dan game ke dalam virtual. Terima kasih telah menonton! 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 Jika pada pilihan proses game Guardian muncul tampilan game maka berhasil. Aplikasi virtual yang tidak dibuat untuk GG bisa menyebabkan Diamond Game Guardian tidak berjalan. Jadi jangan salah download aplikasi virtual, khususnya dari Play Store. Gunakan aplikasi virtual khusus untuk GG supaya gamenya muncul pada proses game Guardian. Jika ingin menjalankan skrip game Guardian, pindahkan skripnya ke folder download agar mudah dicari. Aplikasi virtual ini menggunakan penyimpanan data langsung dari memori internal handphone. Supaya game tidak melakukan download ulang, salin datanya ke dalam virtual. Cara salin data game ke dalam virtual, baca deskripsi pada video ini. Mungkin hanya itu yang bisa Droid Ciu sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.